Halo Gengs, inilah penampakan hamparan bebatuan yang menyerupai Candi ditemukan warga di kawasan Gunung Pasir Eri, Desa Simpang, Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Hamparan bebatuan yang diduga bangunan Candi tersebut kini mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang turun langsung melakukan penelitian. Ketua tim penelitian dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut, Warjita, bersama para ahli arkeolog, Jaki, Raksi Vegas Saputra, dan Saipul Uyun tiba di lokasi dan melakukan penelitian. Warjita menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian awal, bangunan tersebut diduga merupakan bekas lumbung penyimpanan barang dari masa kolonial Belanda. Meskipun demikian, status pasti dari bangunan ini, apakah termasuk benda cagar budaya atau hanya peninggalan gedung era kekuasaan Belanda, masih dalam kajian lebih lanjut oleh tim ahli arkeologi. Dalam proses penelitian, tim Disparbut bersama Kepala Desa Simpang, Yadi Kurniadi juga didampingi aparat Forko Bim Cham Cibalong. Lokasi temuan batuan yang diduga candi tersebut kini dijaga ketat aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kerusakan, mengingat temuan itu sudah masuk dalam kategori obyek dugaan cagar budaya atau ODCB. Kedepannya, Disparbut bersama pihak terkait akan terus melakukan penelitian untuk memastikan bebatuan tersebut, bahkan pemerintah Kabupaten Garut berencana menjadikan bebatuan itu salah satu obyek wisata dan potensi cagar budaya di Kabupaten Garut yang harus dijaga kelestariannya. Pemerintah Kabupaten Garut Seminggu atau lebih ya, untuk menelitian karena tidak cukup, dia itu menelitian dari apa, dari art tempat yang ada di sini aja. Pasti dia akan melihat apa, lingkungannya itu diteliti gitu, sebuah lingkungan di sini tuh dari apa, ada temuan apalagi selain ini, ada fitur-fitur apa kan gitu ya, misalnya seperti tadi ya ada pecahan gerabah gitu kan gitu. Perlu berapa lama Pak? Untuk menelitian ya, semingguan ya seminggu lebih lah gitu. Lebih-lebih. Proses, proses. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!